Halo Sobat Trender, jumpa lagi dengan channel Master Trending Oh iya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe Master Trending Channel Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini Cerita Dewi Persik soal biayi sekolah anaknya hingga 1 miliar rupiah Dikutip dari kumparan.com Penyanyi dangdut Dewi Persik tak mau sembarangan terkait pendidikan untuk putranya, Gabriel Felis Tak tanggung-tanggung, ia meroboh kocek hingga 1 miliar rupiah demi itu Hal tersebut dipastikan kebenarannya oleh Dewi Persik ketika menjadi bintang tamu di acara televisi OKBOSS yang tayang belum lama ini Kala itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bertanya apakah benar ia mengeluarkan hingga 1 miliar rupiah untuk sekolah anaknya Benar itu benar, jawab Dewi Persik Gabriel tengah menjalani pendidikan di International Islamic High School Nagita Slavina kemudian mengungkapkan rasa penasaran terkait sekolah yang dimaksud Dewi Persik Yang biayanya semahal itu Buat 1 tahun, jadi mereka nanti ada untuk tinggal di luar negeri juga untuk beberapa bulan SMP kelas 1, jadi SMP cuma 2 tahun, ungkap Dewi Persik Dia mengatakan bahwa dirinya selalu berupaya memberikan pendidikan yang terbaik untuk Gabriel Terutama dari segi agama, ini yang menjadi alasan bagi Dewi Persik menyekolahkan anaknya disana Kalau Islamik saya yang mau, anak aku minimal harus punya fondasi agama dulu untuk bisa berhadapan dengan kecanggihan yang saat ini terjadi Ucap Dewi Persik Gini, nomor 1, anak aku harus ke agama dulu karena disini kan mengedepankan agama dulu Kalau dia udah punya agama, otomatis dia bisa hidup dimana saja Tambahnya, bicara soal masa depan, Dewi Persik berniat untuk memasukkan putranya ke sekolah kepolisian Sebab Gabriel memang punya cita-cita menjadi polisi Kemudian, nanti SMA-nya baru kan ke SMA Taruna karena memang dia ingin sekolah polisi, agpol Jadi, semuanya itu sudah aku siapkan atas kemauan anak juga, pungkas Dewi Persik